Dari Ciamis kita ke Surabaya sekarang, Bella. Berpredikat sebagai kota pahlawan, Surabaya menyimpan jejak sejarah dari era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Ya, betul sekali, Peter. Nah, ini agar sejarahnya dapat dikenang oleh masyarakat luas, sebuah gedung tua bernama Siola diresmikan sebagai Museum Sejarah Kota Surabaya. Minggu pagi, wali kota Surabaya, Tririsma, hari ini meresmikan gedung Siola yang berada di jalan tunjungan menjadi Museum Sejarah Kota Surabaya. Gedung peninggalan kolonial Belanda yang dibangun tahun 1877 ini difungsikan sebagai tempat pengenalan sejarah kota Surabaya. Beragam benda bersejarah dipamerkan di sini, seperti buku arsip data kependudukan pada era kolonial Belanda, helm pemadam kebakaran, serta teodolit atau alat ukur sudut tanah yang digunakan pemerintah kota Surabaya, pasca kemerdekaan Indonesia. Museum ini juga diharapkan menjadi destinasi wisata baru di kota Surabaya. Memang sebenarnya agak berat kalau kita mau menunggu ke belakang sebelum penjajahan, karena kita tidak punya rekod yang sampai mendalam. Tapi saya mencoba bagaimana kita bisa menampilkan bagaimana anak-anak tahu bahwa di Surabaya itu ada seperti ini. Keberadaan Museum Siola juga mendapat dukungan dari sejarawan kota Surabaya. Bahkan sejarawan akan turut menyumbangkan koleksi pribadinya untuk museum ini. Warga Surabaya juga menyetujui alihfungsi gedung Siola menjadi museum sejarah di pusat kota pahlawan ini. Sebelum berubah menjadi museum, Siola adalah tempat jual beli mobil bekas. Siola juga menjadi satu-satunya museum sejarah di Surabaya setelah museum emputan tular dipindahkan ke kota Sidoarjo pada 2004 lalu. Yuda Wardana melaborkan untuk NET.